ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semoga baik-baik saja lancar rezekinya amin dan kali ini saya akan teruskan untuk tutorial penggunaan blower yang murah ya dan seri ini seri yang KW bukan original dan khususnya untuk teknisi pemula mari kita sama-sama belajar dan ini yang kemarin saya gunakan blower ini ya di selan angin yang panasnya 400 dan angin 5 ya 5,5 ya itu untuk yang tutorial kemarin itu untuk proses pengerjaan yang cepat ya jadi dia lebih cepat prosesnya untuk mengangkat AC timah lebih cepat meleleh dan mudah juga cepat pasangnya lagi ya cepat dipasangnya lagi untuk timahnya ke mainboard atau PCB ya dan sekarang saya akan gunakan tes untuk settingan di bawahnya ya tekanan suhu di bawahnya yang standar ya saya gunakan angin di angka 3 ya angka 3 di angka 3 anginnya lalu panasnya nanti saya gunakan 380 ya 380 untuk tekanan angin 3 dan panas suhu 380 ya oke makanya dari kemarin saya sebenarnya memang sulit untuk mencari setelan di angin dan panas di blower yang murah ya karena setelan blower yang murah atau solder uap yang murah itu beda dengan yang original ya seperti blower blower sugon blower quick 850 quick 2008 ya itu yang original sama yang KW seperti ini dia modelnya tidak sama ya dengan yang original karena suhu dan tekanan tekanan anginnya itu beda biasanya kalau untuk yang original di tekanan angin 1 atau 2 aja udah kencang dia ya tekanan anginnya tapi kalau untuk yang KW yang seperti ini yang biasa dia tekanan angin antara 4 sampai 5 itu baru sama dengan tekanan angin yang original di kuik atau enggak sugon ya di angka 2 kuik dan sugon itu angka 2 udah udah kencang dan kalau yang KW tekanan anginnya itu perkaliannya segini angka 4 sama 5 ya tekanan angin yang KW untuk melawan untuk menyamakan tekanan angin di kuik atau enggak sugon yang original atau enggak yang blower original yang merk-merk tertentu ya jadi disini saya gunakan blower yang solder uap yang KW dan semua teknisi pemula atau kita sama-sama teknisi pemula pasti bisa menggunakan untuk alat-alat yang seadanya ya terlebih yang kurang dana atau masih merintis karir sebagai teknisi dari awal ya tidak usah terlalu terburu-buru atau memaksakan untuk membeli membeli yang original atau yang lebih mahal ya yang tidak tidak kesampean untuk membelinya lebih baik solusi alternatif ya kita beli yang murah tapi bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan dengan baik oke kita lanjut untuk tutorialnya saya gunakan tekanan setelan angin di 3 dan 380 untuk panas ya oke kita lanjut oke ini yang dari video kemarin ya tutorial yang saya gunakan untuk setelan angin 5,5 dan panasnya 400 dan ini hasilnya ya hasilnya ya hasilnya itu bagus tidak ada yang lepas pin pinnya dan copot atau enggak di PCB nya pin pinnya juga lepas atau copot ya nah ini rata semua aman di dua sisi PCB dan mainboardnya PCB dan IC CPU dan ini IC MMC nya juga mantap tidak ada sama sekali pin yang lepas dari PCB dan IC nya juga tidak ada ya pin yang lepas semuanya aman nah kemarin itu saya gunakan untuk setelan angin sangat tinggi ya di angka 5,5 dan panasnya 400 untuk menggunakan proses pengerjaan yang cepat ya jadi lebih cepat dan lebih meleleh timah-timahnya mudah melepasnya dan cepat juga memasang kembali ya sangat cepat untuk melepas dan sangat cepat untuk memasang kembali untuk setelah setelah saya gunakan setelan angin 5,5 dan panas suhu di 400 dan sekarang saya gunakan untuk setelan angin 3 ya suhunya 380 oke kita lanjut saya gunakan mesin dari Asus ya ini dari Asus Asus Zenfone Go atau apa ya saya lupa ini pertama saya akan buka ini ya kalengnya dulu saya buka karena ini kalengnya permanen bukan lepasan ya tidak ada rongga tidak bisa dilepas permanen dia oke kita lanjut oke disini saya gunakan setelan angin 380 ya 380 dan anginnya 3 ya angin 3 oke kita nyalakan kita standby kan supaya dia ke mentok 380 ya oke sip oke 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 selamat menikmati 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 yang original selamat menikmati 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 ini jalur tutorial yang saya buat untuk solder uap yang murah bukan solder uap yang original seperti kuik 80 kuik atau enggak solder sugon jadi mereka itu merek-merek kuik 850, kuik 2008 solder uap sugon itu tekanan angin 1 dan 2 aja udah kencang ya dan panas 3,5 aja udah bisa mengangkat IC MMC atau IC CPU yang dilem jadi beda ya, beda jauh, sangat beda jauh oke, cukup sampai disini video ini semoga video ini bermanfaat dan mohon-mohon jika ada salah kata dan kekurangnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh